Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman cara menghapus data pinjaman online di aplikasi Lumbung Dana dan juga aplikasi kredit pintar ya bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman di aplikasi Lumbung Dana untuk aplikasinya yang ini dan juga aplikasi kredit pintar ya untuk aplikasinya yang ini ketika pinjaman teman-teman ditolak di aplikasi kredit pintar ataupun aplikasi Lumbung Dana maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk segera mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi atau data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut ketika mengajukan proses pinjaman untuk data-data penting tersebut antara lain data KTP kita, nomor HP, nomor rekening, dan data-data penting lainnya oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman jadi kita masuk ke Playstore kita cari aplikasinya ya aplikasi yang mau kita tuju aplikasi Lumbung Dana ataupun aplikasi kredit pintar ya dikarenakan disini bakalan kami praktekkan ke aplikasi Lumbung Dana bagi teman-teman sekalian pengguna aplikasi kredit pintar teman-teman tinggal ikutin saja caranya step by stepnya sama ya jadi kita buka aplikasi Lumbung Dananya seperti ini tanpa menginstal tidak masalah kita scroll di bawah kita masuk ke kolom rating ya jadi kita berikan dulu aplikasinya rating tapi untuk masalah rating tidak ada paksaan jadi bebas mau memberikan rating bintang 1-5 yang perlu teman-teman ikutin ini ya kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat yang bunyinya yang terhormat bapak atau ibu saya yang bernama titik-titik untuk titik-titikin teman-teman isi nama teman-teman sekalian meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini dikarenakan pinjaman saya tidak dapat dikros atau ditolak saya tunggu balasan dari bapak ibu terima kasih selanjutnya kita posting teman-teman setelah diposting dia akan muncul disini selanjutnya tugas kita tinggal menunggu sampai nanti ada respon atau balasan dari pihak aplikasi biasanya mereka itu membalasnya satu harian dan pada intinya mereka bakalan menyutuh permohonan kita maka dari itu semua data-data penting kita bakalan terhapus seluruhnya di dalam aplikasi tersebut oke teman-teman selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati